Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi meminta pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia agar kredit usaha rakyat bisa dilakukan tanpa agunan Menurutnya sistem kredit lebih baik menggunakan scoring atau penilaian Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-18 HIPMI di Tangerang Tanten Penyataan tersebut diungkapkan oleh Presiden Jokowi sebagai respon terhadap harapan para pengusaha khususnya pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mendapatkan dukungan dari sisi pembiayaan Presiden menambahkan kur seharusnya menggunakan sistem kredit scoring karena hal tersebut sudah dilakukan oleh 145 negara Kredit usaha tanpa agunan juga dibutuhkan khususnya oleh pengusaha muda yang baru memulai bisnis dan belum memiliki aset maupun kolateral Tahun ini diberikan jatah 460 triliun Dengan bunga hanya 6 persen Saya enggak tahu di sini ada yang dapat enggak Berarti yang hadir di sini gede-gede kalau enggak ada yang dapat Karena memang kur hanya maksimal di angka 500 juta Hanya problemnya ini perlu disosialisasikan Agar kuota 460 triliun ini harus dihabiskan, harus habis Jangan sampai ada yang tersisa Karena bunganya juga hanya 6 persen Tapi betul-betul memang hanya untuk usaha mikro dan UMKM Hanya sayangnya ini saya masih mendorong terus kepada Menteri, kepada UJK, kepada PI Agar kalau bisa urusan kredit kur ini tanpa agunan Mestinya harus menggunakan sistem kredit scoring Mestinya seperti itu Karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem kredit scoring Melihat skornya, melihat karakternya Baik enggak beri 500 juta, beri 300 juta, beri 100 juta Mestinya seperti itu Karena usaha-usaha pengusaha-usaha muda Yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha Biasanya belum memiliki aset Belum memiliki kolateral Belum memiliki agunan Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem kredit scoring Itu akan lebih memudahkan Dan ini akan terus saya dorong Terima kasih telah menonton